Intro Eksistensi artis di dunia hiburan ada kalanya mengalami pasang surut. Sebab mereka tidak selalu kebanjiran tawaran. Maka, tak jarang jika banyak selebriti yang memikirkan untuk berinvestasi dengan memenuhi kebutuhan. Salah satunya dengan menekuni dunia bisnis. Sebagian dari selebriti tersebut pun ada yang memilih menekuni bisnis kuliner. Bahkan, ada juga yang mencoba peruntungan di dunia peternakan. Lantas, siapa saja yang mereka berikut bis update merangkum sejumlah public figure yang memiliki bisnis di bidang peternakan hewan. Yang pertama, Anya Geraldine. Perempuan cantik yang mengawali karirnya sebagai selebram ini semakin dikenal masyarakat setelah dirinya menjadi salah satu youtuber yang rajin membagikan vlog pribadi maupun berkolaborasi dengan selebriti lainnya. Dan yang menarik adalah, banyak orang yang tidak tahu kalau model yang pernah dikabarkan dekat dengan Rizky Fabian ini ternyata memiliki bisnis di bidang peternakan. Perempuan kelahiran tahun 1996 ini rupanya tertarik untuk terjun ke bisnis peternakan dan memilih bebek serta lele menjadi hewan ternak. Bisnis ini pun masih dijalankan Anya Geraldine hingga sekarang bersama dengan rekannya. Selain sibuk warah wiri di layar kaca, Hardy Fadila juga menjalani bisnis peternakan hewan. Dia bahkan memberi nama bisnisnya Hardy Fadila Sapi Monster. Hal tersebut karena sapi yang ia ternak tampak sehat dan besar. Menariknya lagi, artis berusia 35 tahun ini menyebut keluarganya dengan sebutan keluarga tukang sapi. Aziz Gagap Komedian yang satu ini juga masuk dalam deretan selebriti yang punya bisnis hewan ternak. Aziz diketahui tengah merintis usaha ternaknya sejak lama. Bahkan, bisnis miliknya ini diberi nama Aziz Gagap Farm Bandot. Tak hanya itu, sahabat dari Parto Patrio ini juga rupanya menggeluti bisnis ternak ikan. Semua kegiatan peternaknya ini pun diakuinya sebagai hobi yang menghasilkan pundi-pundi uang yang cukup menjanjikan. Terlebih, saat momen tertentu seperti perayaan hari kurban. Komedian Ucok Baba juga punya peternakan sapi dan kambing. Dirinya selalu kebanjiran order kalau sudah memasuki momen jelang hari raya Idul Adha. Pelawak yang kini menginjak usia 50 tahun ini mengaku kalau amzat yang dihasilkan dari bisnis pertanakan sangat menjanjikan dan selalu berkembang setiap tahunnya. Bagaimana pemirsa? Sederet artis ini menunjukkan kalau bisnis pertanakan hewan memang potensial dan memberikan keuntungannya menjanjikan ya. Apakah Anda tertarik untuk menggelutinya juga? Selamat mencoba ya! Ya, selamat siang pemirsa. Bersama saya Adri Danu kembali tentunya menemani Anda di BIS Update. Waktunya kita akan ngobrol tentang bisnis dan ekonomi up to date. Nah, dari deretan para artis yang eksis dengan usaha pertanakannya, kita bisa melihat ternyata potensi dari usaha di bidang ini sangat menjanjikan ya. Nah, membahas mengenai peluang usaha, informasi yang berikut ini juga tidak kalah pentingnya untuk Anda simak. Bagaimana lahan bisnis dari pupuk organik yang hasilnya bahkan bisa menopang perekonomian keluarga. Kira-kira bagaimana caranya? Untuk itu kita akan saksikan bersama-sama informasi lengkapnya spesial untuk Anda. Pertanian merupakan bisnis yang lumayan banyak diminati di Indonesia. Hal ini karena Indonesia memiliki tanah subur dengan iklim tropis yang sangat baik dalam bidang pertanian. Namun tentu sulit untuk memulai bisnis di bidang pertanian dalam skala besar. Seperti mengelola sawah atau perkebunan sayuran. Maka dari itu Anda bisa memulainya dengan menyuplai bahan-bahan yang dibutuhkan pada bidang pertanian seperti pupuk. Karena pupuk sudah pasti dibutuhkan dalam perkembangan pada sektor pertanian dan perkebunan untuk membantu meningkatkan kualitas tanaman yang dibudidayakan. Nah, melihat hal ini menjadikan bisnis pupuk organik sebuah peluang usaha yang menjanjikan ya. Karena pupuk organik tidak mengandung bahan kimia dan memiliki manfaat jangka panjang. Jika tanaman atau buah yang mendapatkan pupuk organik, nantinya dikonsumsi oleh manusia. Saat ini pun, permintaan pupuk organik terbilang cukup tinggi sejak tren makanan organik menjual. Para pembuat dan penjual pupuk organik mengaku kualahan memenuhi permintaan pupuk organik dari banyak wilayah. Nah, apakah Anda tertarik menjadi salah satu penjual pupuk organik? Tidak ada salahnya untuk mencoba terlebih dahulu ya. Anda bisa memulainya dengan melihat tips-tips yang telah bis update rangkum untuk Anda. Yuk kita simak! Sebelum memulai bisnis pupuk organik, tips yang pertama adalah Anda harus mengenal terlebih dahulu apa itu pupuk organik. Pupuk organik adalah pupuk yang terbuat dari materi makhluk hidup, seperti pelapukan sisa-sisa tanaman, hewan, dan kotoran manusia. Pupuk organik dapat berbentuk cair atau padat, yang digunakan untuk memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi tanah. Tips yang kedua, pupuk organik memiliki berbagai macam jenis. Jika dari segi bentuk, pupuk organik dibagi menjadi dua jenis, yaitu cair dan padat. Sedangkan jika dilihat dari bahan penyusunannya, pupuk organik memiliki empat jenis yaitu pupuk hijau, pupuk kandang, pupuk kompos, dan pupuk hayati organik. Pupuk hijau terbuat dari pelapukan tanaman sisa panen, atau tanaman yang sengaja ditanam untuk diambil hijaunya. Pupuk kandang terbuat dari kotoran hewan seperti ungas, sapi, kerbau, dan kambi. Pupuk kompos terbuat dari pelapukan bahan organik yang melalui proses biologis dengan bantuan organisme pengurai. Sedangkan pupuk hayati organik terbuat dari organisme hidup yang memiliki kemampuan untuk meningkatkan kesuburan tanah, dan menghasilkan nutrisi penting bagi tanaman. Tips yang ketiga, untuk memulai bisnis pupuk organik, diperlukan tempat dan peralatan untuk mengakomodir bisnis pupuk organik. Seperti lahan, kemudian peralatan mesin pemotong rumput, pompa, sabit, cangkul, ayakan, terpal, timbangan, dan peralatan pendukung lainnya. Nah, tips yang terakhir, perluas dengan berjualan di marketplace dan beriklan di media sosial. Karena Anda dapat menjangkau konsumen yang jauh, bahkan di luar pulau tempat Anda tinggal, sehingga pembeli akan semakin luas. Nah, itu tadi tips-tips cara bisnis pupuk organik yang bisa Anda coba. Semoga berhasil ya! Memiliki kulit yang sehat dari ujung kaki hingga kepala serta wajah yang cantik merupakan impian kaum hawa. Segala perawatan akan dilakukan untuk hal tersebut, tak terkecuali kuku. Memiliki jari jemari dengan kuku-kuku yang indah dan cantik juga menjadi salah satu hal yang sangat diidamkan setiap wanita. Salah satu cara untuk mewujudkannya yaitu dengan rajin memberikan perawatan medi-pedicure di salon atau dengan perawatan rumahan dengan menggunakan garam dan air hangat atau bahkan memberikan warna-warna serta melukis kuku-kuku yang biasa disebut dengan nail art. Namun, tidak semua orang mampu untuk melakukan metode nail art guna mempercantik tampilan kukunya. Hal ini dikarenakan harganya yang tergolong mahal. Maka tak heran, semakin banyak orang mulai mempelajari nail art sendiri di rumah, bahkan menjadikan ini sebagai hobi yang dapat menghasilkan pundi-pundi rupiah. Berikut bis update rangkum informasinya untuk Anda. Sebelum memulai bisnis nail art, Anda perlu memiliki niat, passion, dan tentu saja pengetahuan akan dasar-dasar nail art. Maka dianjurkan untuk melakukan kursus nail art karena jika Anda memiliki lisensi atau sertifikat di bidang ini, maka kepercayaan pelanggan akan semakin besar dan tentu saja sangat berpengaruh pada keberlangsungan bisnis Anda. Mencari karyawan yang kompeten atau paling tidak berpengalaman di bidang seni terutama melukis kuku, namun jika Anda masih pemula dan belum berkeinginan untuk membuka studio, maka tidak masalah untuk memulainya dari rumah dan dikerjakan sendiri seperti home service. Hal ini juga dapat menjadi langkah awal menemukan pelanggan setia atau langganan yang loyal. Survey Product atau trial and error produk yang akan digunakan. Hal ini sangat penting karena bertujuan agar nantinya kuteks atau cat kuku yang digunakan memiliki hasil, ketahanan, dan keamanan yang baik. Selain itu, Survey Product juga sangat berpengaruh bagi keselamatan pelanggan karena kuteks yang memiliki kualitas buruk akan sangat berbahaya dengan kesehatan kuku serta kulit. Jangan lupa lakukan kerjasama agar Anda mendapatkan harga khusus dan terpenting untuk memperkaya pilihan warna kuteks. Setelah itu, siapkan peralatan lainnya, yaitu base coat atau cairan bening yang berguna untuk meratakan permukaan kuku. Base coat sangat penting sebelum mengaplikasikan kuteks karena akan memberikan hasil nail art yang sempurna dan menghindari kerusakan kuku. Gunakan top coat sebagai finishing penggunaan nail art yang berguna agar nail art lebih awet. Penentuan harga nail art dapat disesuaikan dengan brand kuteks, tambahan aksesoris, dan kesulitan gambar. Bagaimana pemeriksa, apakah Anda tertarik untuk memulai bisnis nail art ini? Semoga berhasil dan jangan lupa untuk selalu mengupgrade tren nail art secara berkala ya. Waduh saya jadi insecure ya, tapi cantik banget nail art tadi. Mungkin Anda berminat untuk menggunakan jasanya untuk memperindah kuku Anda atau malah justru ingin membuka usaha di bidang ini. Selamat mencoba tentunya. Nah kita beralih ke informasi peluang bisnis selanjutnya, khususnya bagi Anda yang suka sekali ngemil. Nah siapa yang suka ngemil? Taukah Anda kalau bisnis cemilan ini bisa merupung untung yang lumayan besar, dan selama masih ada pencinta cemilan, tentunya usaha di bidang ini akan terus berkembang dan juga berinovasi. Tapi seperti apa kira-kira tips untuk memulai bisnis ini? Berikut bisnis update merangkum informasinya untuk Anda. Makanan ringan atau yang biasa kita sebut dengan cemilan, merupakan salah satu makanan yang bisa menyelamatkan perut di kalah lapar dan malas untuk kemana-mana. Nah oleh karena itu, bisnis makanan ringan bisa menjadi salah satu pilihan, karena saat ini sedang hangat-hangatnya diperbincangkan baik di kalangan pengusaha maupun orang biasa. Bisnis makanan ringan ini tidak pernah sepi peminat, dan modal yang harus dikeluarkan juga tidak terlalu besar. Hal ini membuat bisnis makanan ringan semakin menjamur di mana-mana. Keuntungan yang diperoleh tidak main-main. Para pengusaha cemilan mengaku, dalam memperoleh keuntungan hingga puluhan juta rupiah dalam sebulan, dan bisnis ini pun bisa berkembang dengan sangat pesat, dan memiliki permintaan pasar yang tinggi. Untuk Anda yang tertarik menjalani bisnis cemilan, Dari sekian banyak makanan ringan, Anda harus menentukan dulu nih, makanan ringan jenis apa yang ingin Anda jual. Apakah itu manis, asin, atau berbagai rasa lainnya? Daripada bingung, tetap saksikan terus Bis Update, karena ada rekomendasi beragam jenis makanan ringan yang bisa Anda jual, beserta dengan tipsnya. Yuk langsung kita simak! Roti Bakar Roti merupakan salah satu makanan yang mudah dan enak diolah menjadi apapun. Salah satunya roti bakar. Anda bisa membuka warung roti bakar kecil-kecilan di daerah rumah, dan tawarkan roti bakar yang enak dengan harga yang terjangkau. Pasti akan ada banyak orang yang ingin mencobanya. Dan inovasikan juga rasa-rasa kekinian, yang disukai anak-anak muda, karena mereka adalah target utama Anda. Dim Sum Maraknya frozen food membuat dim sum juga termasuk frozen food yang cukup populer akhir-akhir ini. Pastikan Anda juga membuatnya dengan benar, supaya menghasilkan rasa yang enak ya. Perhatikan juga cara penyimpanan dim sum. Agar frozen dim sum yang Anda jual tetap segar hingga ke tangan pelanggan. Keripik Keripik sudah menjadi cemilan yang digemari masyarakat Indonesia sejak dulu. Sehingga, keripik sering menjadi pilihan utama dalam memilih cemilan. Anda bisa terlebih dahulu menentukan bahan baku keripik yang akan Anda buat. Bisa dari bahan singkong, jagung, kentang, bahkan buah-buahan. Tentukan juga bumbu-bumbu yang beragam dan lezat. Sehingga ada banyak pilihan bumbu yang tidak membosankan. Ada berbagai pilihan cemilan lain seperti makaroni, kerupuk, cireng, kentang goreng, dan berbagai macam lainnya. Yang bisa Anda coba seperti sebuah peluang usaha. Yang terpenting, Anda harus tepat dalam menentukan target pasar. Mencari supplier yang terpercaya, terus melakukan inovasi, dan yang terakhir, jangan lewatkan untuk melakukan promosi pada usaha Anda. Karena promosi adalah langkah yang wajib dilakukan untuk membangun awareness terhadap masyarakat soal bisnis baru yang Anda jalankan. Nah, pemirsa, apakah Anda tertarik? Yuk, segera pilih jenis makanan ringan apa yang akan Anda jual. Siapa tahu, tahun 2021 ini adalah tahun keberuntungan Anda. Jangan lupa juga untuk siapkan strategi yang matang agar bisnis Anda bisa berjalan sesuai rencana. Ya, kembali lagi di Bisa Update. Salah satu bisnis yang sedang marak digandrumi adalah jualan baju online. Nah, bagi Anda yang ingin mengambil bagian dalam industri ini, mungkin harus menentukan segmen pasar yang tepat. Salah satunya adalah berjualan pakaian anak. Sebab ternyata bisnis baju anak dengan harga pabrikan ini bisa mendatangkan keuntungan yang cukup besar sekali. Atau Anda justru ingin berbisnis di bidang yang lain, bukan konveksi atau jual beli baju, tapi mungkin bercocok tanam. Bisnis budidaya sawi putih mungkin bisa menjadi alternatif untuk Anda loh. Karena kalau ditukuni secara benar dan juga baik, ini bisa menghasilkan keuntungan yang cukup besar sekali. Mudah-mudahan dua informasi tadi bisa atau nanti ini bisa memberikan inspirasi untuk Anda ya. Dan sekaligus juga menutup perjumpaan kita pada siang hari ini. Saatnya saya Adi Danu pamit, jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dengan rajin mencuci tangan, menggunakan masker dan tentu saja hindari keramaian. Tetap saksikan bisa update siap hari Senin sampai dengan Jumat pada pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Tentunya hanya di Ayus. Sampai jumpa. Pakaian merupakan kebutuhan wajib yang dimiliki setiap manusia, tak terkecuali anak-anak. Berbagai kebutuhan pakaian anak, mulai dari bayi hingga masuk ke masa remaja, bisa dibilang lebih banyak dibanding kebutuhan pakaian dewasa, karena anak-anak masih mengalami pertumbuhan yang signifikan. Tetapi jika kita melihat di pasaran, baju anak-anak justru jarang dilirik sebagai peluang usaha, karena kebanyakan orang justru lebih memilih bisnis fashion wanita, karena dianggap lebih menguntungkan. Padahal melihat masih jarangnya bisnis fashion anak-anak digarap oleh masyarakat, membuat peluang usaha ini cukup menjanjikan untuk menambah pundi-pundi rupiah. Jika Anda tertarik untuk mencoba, berikut bis update telah merangkum tipsnya untuk Anda. Pertama, sebelum memulai bisnis baju anak harga pabrik, Anda perlu menyiapkan beberapa hal praktis, seperti modal untuk membeli paket bisnis baju anak yang disediakan oleh grosir, seperti modal untuk membeli paket bisnis baju anak yang disediakan secara grosir. Kemudian, mencari penjual grosir baju anak yang terpercaya, dan menawarkan harga paket yang murah dengan kualitas terjamin. Karena dari kalangan apapun konsumen Anda nantinya, pasti menginginkan produk dengan kualitas yang bagus, tapi dengan harga yang terjangkau. Kemudian, Anda juga harus menyiapkan pola kerjasama, dengan grosir yang telah dipilih sesuai dengan kemampuan. Desain Kreativitas juga sebagai penentu kesuksesan pada bisnis ini. Anda bisa memilih untuk menyablon sendiri baju anak dengan berbagai karakter dan model, atau Anda juga bisa langsung membelinya sesuai dengan desain yang ada. Namun, pastikan desain dan modelnya sedang tren dan tidak ketinggalan zaman. Karena dengan mengikuti tren, Anda akan sangat mudah mendapat pelanggan, dan tentu meningkatkan penjualan pada usaha Anda. Jadi, jangan pernah asal dalam memilih kualitas serta model. Setelah semuanya Anda jalani, yang terpenting juga adalah membuat promosi. Anda bisa dengan mudah mempromosikan usaha Anda, dengan memanfaatkan sosial media dan e-commerce dalam memasarkan produk Anda, atau Anda juga bisa memberikan berbagai potongan harga untuk pembeli pertama, atau dengan minimal pembelian agar para konsumen tertarik berkunjung ke toko online Anda. Dan jangan lupa juga untuk terus menjalin kerjasama dengan toko serupa, agar proses penjualan lebih mudah dikenal banyak orang. Nah, pemirsa, demikian tips berbisnis pakaian anak harga pabrik dari BizUpdate. Semoga bermanfaat. Sawi putih memang termasuk jenis sayuran yang cukup sering dijumpai di dalam kehidupan sehari-hari, di mana jenis sayuran ini merupakan primadona sayuran di Indonesia. Tidak hanya dijadikan sebagai bahan dasar sayuran, banyak pula orang yang menjadikan sawi putih sebagai bahan dasar makanan untuk diet. Selain memiliki banyak penggemar, cara menanam sawi putih yang mudah menjadikan sayuran yang satu ini dikenal memiliki banyak manfaat. Menanam sawi putih umumnya sangat mudah, tetapi ada perawatan khusus yang perlu Anda pertimbangkan. Dan berikut BizUpdate akan memberikan tips untuk Anda bagaimana menanam sawi putih dengan mudah dan benar. Pemilihan bibit juga sangatlah penting. Hal ini dikarenakan hasil panen, dipengaruhi oleh bibit yang bagus dan unggul. Dibutuhkan bibit kurang lebih sebanyak 750 gram untuk setiap hektare lahan tanaman-tanaman sawi. Adapun, ciri-ciri bibit yang baik adalah berbentuk bulat, kulit dan bibit harus berwarna coklat, teksturnya agak keras dan permukaan licin dan mengkilap. Setelah menemukan bibit yang sesuai, lakukanlah proses penyemayan. Isi polybag dengan 5 hingga 10 benih sawi dan disiram setiap 2 kali sehari sampai daun muncul atau bertunas. Untuk mempercepat pertunasan benih, simpan benih yang akan disemai di tempat yang sejuk dan tidak terkena sinar matahari terlalu sering. Pastikan benih memperoleh air yang cukup untuk menjaga kelembabannya. Setelah muncul tunas, langkah selanjutnya yang bisa dilakukan ialah mulai menanam tanaman sawi pada gunungan-gunungan tanah yang sudah dibuat atau boleh juga dipolipek. Sebaiknya untuk tidak memberikan pupuk secara berlebihan karena bisa membuat sawi tidak tumbuh dengan maksimal. Karena sawi merupakan tanaman yang harus tumbuh di tanah yang basah, maka sebaiknya lakukan pengiraman secara rutin. Lakukan penjarangan Penjarangan merupakan proses pemotongan tanaman yang dilakukan ketika ada tanaman sawi yang tumbuh terlalu rapat. Proses ini dilakukan setelah masa tanam berusia 15 hari. Jika ada tanaman yang mati atau terserang penyakit, segeralah untuk menggantinya dengan bibit lain. Lakukanlah penyagaan. Proses ini merupakan tindakan yang dilakukan untuk membersihkan tanaman gulma yang mengganggu pertumbuhan sawi. Kemudian setelah tanaman sawi berusia 3 minggu, Anda bisa melakukan pemumpukan kembali. Setelah kurang lebih 2 bulan masa penanaman, sawi biasanya sudah siap untuk dipanen. Panen dilakukan dengan mencabut atau memotong pangkal batang dari tanaman sawi. Ketika sudah dipanen, sebaiknya sawi disimpan di ruangan sejuk dan tidak terkena matahari langsung agar tidak layu. Berikan air untuk mempertahankan tingkat kesegaran tanaman yang telah dipanen. Bagaimana pemirsa? Apakah Anda tertarik untuk budidaya sawi putih ini? Semoga informasi yang kami berikan dapat menambah wawasan dan memberikan manfaat untuk Anda.